Hai selamat siang ya ketemu lagi dengan bumset dan hari ini kita akan membahas kenapa yang paling mendahir itu ada tiga ya ada tidak kenapa wallet itu tidak berkembang ada tiga kita bahas satu persatu di video ini saya akan membahas kenapa wallet kurang produktif apalagi walet yang sudah lama kita perhatikan disebelah ini nih waletnya sudah lima tahun karena sambil belajar tadi sekarang sudah mulai produktif dan kelihatan nih pada saat siang hari para anakan yang belajar terbang tuh keluar ya menghapal seluk-beluk wilayah atau tempat mereka tinggal dan sebelahnya lagi yang ini nih yang ini itu satu tahun lebih hampir dikatakan jong cuman ada tai tai walet di satu atau dua tapi tidak ada sarang kalau ini 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 lima tahun sudah gas lima tahun lebih nah kelima tahun lebih ini ibadah jalan enam tahun baru kelihatan yang paling kelihatan mendasar itu anakan kelihatan ya nah dan itu lihat formasi formasi Twitternya kalau orangnya condong ke atas dia tidak dia lain daripada yang lain dia condongnya ke bawah dan Twitter empat penjuruhnya itu menabrak dinding ya menabrak dinding tapi dia masa bodoh dengan kata-kata orang karena dia yakin mencari kualitas suara walet yang bagus dan selama lima tahun itu selalu ke depaluasi depaluasi dan selalu di evaluasi dan akhirnya ketemu juga eh cara atau jodohnya jadi disini kita tidak menggurui atau tidak eh menyalahkan ya kalau ada rbw yang jodohnya rbw yang jodoh karena yaitu tadi tergantung pemiliknya mau belajar atau tidak kalau tidak mau belajar berarti eh dia akan don pada saat ke burung wala sarang waletnya rbwnya eh tidak ada hasil dalam waktu satu tahun ya karena tadi istiar selama lima tahun mencari solusi evaluasi solusi evaluasi dan alhamdulillah kelihatan ya dan sekarang dipertahankan ya jadi jangan sering-sering yang yang pertama jangan sering-sering masuk ke rbw karena apa karena mempengaruhi eh penghuni ya penghuni itu kalau ibaratnya kita masuk terus kita orang asing ini dia akan galau sendiri dan akan keluar dan hilang tapi kalau kita sering misalkan nih per satu bulan dua bulan kita masuk kita masuk sambil semprot-semprot sama Insya Allah kita batik merawat ya merawat karena patah bertinggal itu jangan juga terlalu kotor kalau kotor tidak bagus itu yang pertama yang kedua yang kedua kualitas suara kualitas suara tuh bisa di uji coba selama tiga bulan tiga bulannya jangan satu bulan ganti satu bulan ganti satu bulan ganti satu bulan ganti kita lihat yang kedua yang kedua kita selalu mencari kualitas suara tapi dalam waktu per tiga bulan jangan per satu bulan ya apalagi per satu minggu jadi yaitu tadi kita harus sabar dulu nah yang ketiga yang ketiga kita harus tahu dimana arah pulangnya walet arah pulangnya walet jadi LNB itu menghadap yang paling bagus mengarah ke sini ke situ sebenarnya tidak masalah cuman dari waletnya yang beradaptasi lambat tapi kan lebih bagus karena kita mau cepat ya otomatis kita lihat arah burung pulang dulu disitu kita lubangin atau bikin lnb ya lubang lnb atau orang sini tuh lubang monyet nah seperti itu sebenarnya kalau masalah poet itu bisa menyesuaikan juga ya lebih bagus di besar cuman banyak juga yang kecil tapi berhasil dan itu juga dibuktikan oleh banyak orang jadi setiap satu rbw itu masalahnya masing-masing ya tidak terlalu sama nih contoh nih yang ini sama yang ini ini karena jarak berdekatan ya terus posisi lama dan dipengaruhi juga orangnya yang punya mau belajar cepat atau tidak ya kita harus belajar terus belajar terus dan yang sudah pintar juga jangan terlalu merasa pintar ya karena dia juga selalu belajar karena orang pintar itu selalu belajar jadi menambah ilmu selalu belajar terus begitu ya itu saja untuk hari ini nanti kita sambung lagi karena durasinya nanti kepanjangan ya salam bumsen badan usaha milik sendiri dari desa selerong kecamatan sebulu kabupaten kutai kata negara Kalimantan timur Indonesia di dunia ya itu saja dari saya semoga petani walet seluruh Indonesia selalu sukses ya sukses dunia akhirat amin amin ya robbal amin ya sekian terima kasih selamat menikmati